Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai deret kurir Jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya Nah pada video sebelumnya kita telah melakukan penyelesaian untuk mendapatkan urayan deret kurir dari suatu gelombang harmonik Dengan menurunkan secara langsung persamaan-persamaan yang digunakan Jadi persamaannya kita unresist, kita integralkan ya Kemudian kita sederhanakan untuk memperoleh urayan deret kurirnya Nah pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan urayan deret kurir dibantu atau dengan menggunakan MATLAB Tentunya penyelesaian dengan MATLAB ini akan lebih mudah Karena pada MATLAB telah tersedia beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus Sebagai contoh misalnya untuk mendapatkan hasil integral suatu persamaan pada MATLAB itu telah tersedia fungsi atau perintah tertentu Nah ada beberapa kasus yang akan kita selesaikan Kasus pertama ini sama seperti video sebelumnya ya Jadi kasus ini silahkan Anda lihat penyelesaiannya secara matematis pada video sebelumnya Dan nanti akan kita bandingkan penyelesaiannya dengan menggunakan MATLAB Oke kita lihat kembali persamaan untuk urayan deret kurir Diberikan oleh persamaan ini Jadi disini ada nilai rata-rata ya Anul per 2 Kemudian ada komponen-komponen sinuswedal atau kosinuswedal Ini harmoni ke 1 dan seterusnya Kemudian ini persamaan untuk mendapatkan nilai AN dan nilai BN Nah untuk menyederhanakannya Persamaan ini Ini bisa kita buat menjadi satu buah fungsi atau satu buah persamaan seperti yang ditunjukkan pada bagian ini Nah nilai BN-nya bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini Sedangkan ini untuk mendapatkan nilai Teta N-nya Oke hal ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya Nah tentunya persamaan yang menyusun gelombang harmoniknya ini Harus kita nyatakan pada MATLAB Demikian juga Persamaan untuk mendapatkan nilai AN, nilai BN Kemudian nilai BN Dan Teta N Ini harus kita nyatakan pada MATLAB Nah bagaimana cara menyatakannya Itulah yang akan kita bahas Nah perintah utama yang akan kita gunakan pada MATLAB Ini berkaitan dengan perintah untuk mendapatkan hasil integral suatu persamaan atau suatu fungsi Oke untuk mudahnya kita langsung saja melihat bagaimana perintah yang harus kita tuliskan untuk menyelesaikan kasus yang pertama ini Oke ini merupakan perintah pada baris pertama Clear all Nah suatu skrip MATLAB Sebaiknya kita dahulu dengan perintah clear all Hal ini berguna untuk menghindari adanya kesalahan pembacaan variable-variable yang kita nyatakan atau yang kita gunakan Kemudian perintah kedua Sims Omega T Ini maksudnya Omega T ini kita nyatakan sebagai simbol ya Seperti yang Anda lihat disini Omega T nya Ini merupakan sudutnya Dan kita nyatakan sebagai simbol Nah ini berkaitan dengan perintah integral yang akan kita gunakan Jadi perintah untuk mendapatkan hasil integral pada MATLAB Variable nya itu harus kita lengkapi dengan perintah Sims Selanjutnya N sama dengan 1 Ini maksudnya Kita akan mencari urayan dari red courier untuk harmonik ke satu Tentunya jika kita akan mencari harmonik ke 0, ke 2, ke 3, dan seterusnya Maka nilai N nya ini bisa kita ubah Selanjutnya kita nyatakan fungsi yang menyusun gelombang harmonik Jika kita lihat gelombang harmoniknya ini tersusun dari dua fungsi Seperti yang diperlihatkan oleh persamaan ini Yang pertama nilai gelombang tegangannya PT Atau ini seharusnya Omega T ya Jadi ini seharusnya P Omega T Ini nilainya 100 Untuk 0 sampai dengan P Jadi dari 0 sampai dengan P nilainya 100 Kita nyatakan Kemudian untuk P sampai dengan 2P Ini nilainya 0 Jadi karena gelombang harmoniknya disini Terdiri dari dua persamaan Ini merupakan persamaan pertama ya Ini kita nyatakan dengan F1 Itu nilainya 100 Jadi persamaan disini hanya merupakan konstanta Kemudian persamaan kedua Ini kita nyatakan dengan F2 Ini kita anggap atau nilainya sama dengan 0 Nah tentunya jika gelombang harmoniknya tersusun dari 3 persamaan Maka ini harus kita lengkapi menjadi 3 persamaan Oke selanjutnya untuk konstanta AN Konstanta AN Ini bisa kita hitung dengan persamaan ini Dan jika kita tuliskan Kasus kita ini untuk skrip matletnya Itu diberikan oleh bagian ini Oke kita lihat yang pertama Ini 2 per 2P Ini berkaitan dengan 2 per periode Nah lihat periode nya disini adalah 2P Jadi 2 per 2P Kemudian dikali dengan integral Dari 0 sampai dengan 2P P Omega T Dikali dengan cos N Omega T Terhadap D Omega T Nah karena dalam periode 0 sampai dengan 2P Gelombangnya ini tersusun dari 2 persamaan Maka integralnya disini juga kita bagi menjadi 2P Ini bagian yang pertama Dengan batas 0 sampai dengan P Anda perhatikan 0 sampai dengan P Ini persamaan nya adalah F1 100P Dikali dengan cos N Omega T Kemudian Untuk periode P sampai dengan 2P Ini berkaitan dengan persamaan F2 Dikali dengan cos N Omega T Oke jadi perintah pada MATLAB Untuk mendapatkan Hasil integral suatu persamaan Perintahnya adalah INT Kemudian diikuti oleh persamaan yang diintegralkan Kemudian batas integralnya Nah karena tadi kasus kita Dalam periode 0 sampai 2P ini Gelombangnya tersusun dari 2 persamaan Dimana persamaan pertama adalah integral Dari 0 sampai dengan P Kemudian Periode berikutnya dari P sampai dengan 2P Makanya disini Kita harus menuliskan 2 persamaan Untuk mendapatkan hasil integralnya Ini merupakan Bagian pertama atau integral Untuk periode dari 0 sampai dengan P Kemudian ini Untuk mendapatkan integral Dari P sampai dengan 2P Nah sebenarnya untuk Periode P sampai dengan 2P Karena F2 disini Nyalainnya sama dengan 0 Ini sebenarnya bisa saja Tidak kita gunakan Tetapi disini Sengaja kita tuliskan Karena bisa saja Gelombangnya Bisa saja kita bertemu Dengan gelombang Dimana nilai F2 ini Tidak sama dengan 0 Misalnya jika ternyata disini Nilainya Sama dengan 50 Tentunya Kalau disini nilainya 50 Maka Integral pada bagian ini Ini Akan memberikan nilai tertentu Jadi bagian ini Sengaja kita tuliskan Agar persamaan-persamaan Yang kita tuliskan disini Bisa kita gunakan Untuk gelombang-gelombang Harmonik lainnya Kemudian untuk Nilai BN Ini sama dengan nilai AN Perbedaannya Hanya pada fungsi Trigonometrinya ya Kalau AN disini Pakai cos Sedangkan untuk BN Disini menggunakan sin Jadi perbedaannya Hanya pada bagian ini Kemudian ingat Besaran sudut Atau satuan sudut Yang kita gunakan disini Ini dalam satuan radian ya Ingat Pi radian ini Sama dengan 180 derajat Atau 2 pi radian ini Sama dengan 360 derajat Nah setelah kita Memperoleh nilai AN Dan BN Kemudian kita hitung Nilai BN nya Akar dari AN kuadrat Tambah dengan BN kuadrat Ini sesuai dengan Persamaan pada set sebelumnya ya Jadi perintah akar Pada MATLAB Itu dinyatakan dengan SQRT Demikian juga Kita hitung nilai Tetanya 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 untuk Harmonika N nya Yaitu In per stangen BN per AL Nah pada MATLAB Juga telah tersedia Perintah untuk Menggambarkan grafik ya Salah satu perintahnya Yaitu Perintah plot Nah dalam penggunaan Perintah plot Kita harus memberikan Nilai-nilai dari fungsi Yang akan kita Gambarkan grafiknya Oke jadi Seandainya Kita akan Memplot Setiap komponen Harmoni yang dihasilkan Nah nilai Omega T nya ini Harus kita berikan Nah disini Kita berikan nilai Omega T nya Dari 0 Sampai dengan 4P Dengan langkah Sebesar 0,01 Jadi nilai Omega T nya Yang pertama 0 Kemudian 0,01 Kemudian 0,02 Kemudian 0,03 Dan seterusnya Sampai dengan 4 kali P Artinya gelombangnya Nanti ini Akan kita Gambarkan Dalam waktu 0 sampai dengan 4P Atau 2 siklus Gelombang Ingat Satu Satu gelombang itu Sama dengan 2P ya Jadi karena disini 4P berarti Nanti grafiknya Akan digambarkan Untuk 2 siklus Atau 2 gelombang Nah setelah Kita berikan Nilai Omega T nya Selanjutnya Kita lakukan Perhitungan Persamaan Pada bagian ini Dalam hal ini Komponen-komponen Sinosedal nya Atau Cosinosedal nya Itu Pn Cos N Omega T Dikurangi dengan Theta N Pn Kait dengan Cos N Omega T Dikurangi dengan Theta Nah disini Kita berikan Namanya Nama fungsinya Dengan Fn Jadi berdasarkan Omega T nya Kemudian Berdasarkan Pn nya Dan Theta nya Matlab nya Nanti akan menghitung Berapa nilai Fn Untuk Omega T Yang kita berikan Pada bagian ini Selanjutnya Kita tambahkan Atau kita lengkapi Perintah kita Untuk menggamparkan Grafiknya Yaitu Perintah plot Oke Di bagian ini Kita akan Menjalankan Script yang Telah kita bahas Tadi Ini jendela Matlab nya Telah terbuka Langkah pertama Kita bikin dulu File baru Itu File script Yang baru Nah script Yang telah Kita bahas Tadi Bisa kita ketikan Disini Atau bisa kita Copy Selanjutnya Kita simpan Kita berikan Nama file nya Oke coba Kita jalankan Nah untuk Menjalankannya Kita klik bagian ini Nah inilah Grafik dari Harmonic pertama Kemudian untuk Nilai An nya An nya Ini sama dengan Nol ya BN nya Diberikan oleh Bagian ini Dan PN nya Diberikan oleh Bagian ini Nah untuk Mendapatkan Nilai Sebenarnya Sebenarnya ini Sebenarnya ini bisa kita Copy Kita copy Kemudian kita Paste disini Jadi nilai PN nya adalah 63,662 Nah hasil ini Nah hasil ini silakan Anda bandingkan Dengan Pembahasan kita Pada video sebelumnya Tentunya disini Akan memberikan Hasil yang sama Nah jika Kita akan mencari Harmonic ke 0 Ini tinggal Kita ganti Dengan 0 Kemudian kita Jalankan Kembali Ini hasilnya Adalah 100 Ya Atau jika Kita lihat Bagian ini Ini bisa kita Copy Kemudian kita Paste Jadi nilai Anol nya Adalah 100 Berarti nilai Rata-ratanya Itu Anol per 2 Itu sebesar 50 Selanjutnya Untuk Harmonic kedua Disini Terlihat Harmonic kedua An nya Nilainya 0 Demikian juga BN nya Nilainya 0 Berarti Harmonic kedua Ini tidak ada Nah ini Sesuai dengan Hasil kita Pada video sebelumnya Bahwa Untuk kasus ini Yang ada itu Hanya harmonic Harmonic ganjil Harmonic genap Itu nilainya Sama dengan 0 Kemudian Jika Kita perhatikan Disini ada Baris-baris Yang dilengkapi Dengan titik koma Nah titik koma Ini maksudnya Hasil dari Printing ini Tidak akan Ditampilkan Jadi jika Ditambahkan Dengan titik koma Maka Hasil Pengolahan Matlab Untuk barisnya Ini Tidak akan Ditampilkan Coba Kita Hilangkan Titik koma Pada bagian ini Nah jika kita Hilangkan Titik komanya Berarti Pada Prosesnya Nanti Maka bagian ini Akan ditampilkan Hasilnya Coba kita Cari Harmonic ketiga Nah anda Perhatikan Ini Merupakan Hasil Dari Baris Hasil Dari Baris Untuk Omega T Bagian ini Jadi Omega T Nya Dari 0 0,01 Kemudian 0,02 Sampai Dengan 4P Yang 4P Itu Nilainya Sekitar 12,56 Kemudian Ini Hasil Perhitungan FN Ini Juga Ditampilkan Jadi Ini Merupakan Hasil Perhitungan Untuk FN Nah Jika Ternyata Bagian ini Tidak Kita Tampilkan Kita Bisa Tambahkan Titik Komah Kemudian Di bagian Atas Ini Juga Bisa Kita Tambahkan Perintah CLC Agar Ketika Programnya Ini Kita Jalankan Maka Hasil Dari Program Sebelumnya Ini Akan Hilang Atau Tidak Ditampilkan Oke Coba Kita Jalankan Kembali Untuk Harmoni Ketiganya Nah Inilah Hasilnya An 0 BN Berikan Oleh bagian Ini Kemudian PN Untuk Mendapatkan Nilai Nilainya Ini bisa Kita Copy Kemudian Kita Paste 21,22 Dan Nilai Tetanya Pi Per 2 Atau 90 Derajat Kemudian Untuk Grafiknya Jika Tidak Muncul Tinggal Anda Lihat Di Toolsbar Pada Komputer Anda Tinggal Anda Klik Nah Ini Bagian Untuk Grafik Dari Harmoni Ketiganya Oke Hasil Dari Penyelesaian Kita Silahkan Anda Bandingkan Dengan Pembahasan Kita Pada Video Sebelumnya Tentunya Akan Memberikan Hasil Yang Sama Oke Kita Lanjutkan Dengan Kasus Kedua Gelombang Harmoniknya Dipenangkan Pada Gambar Ini Nah Dari Gambar Ini Terlihat Bahwa Satu Periode Atau Dari 0 Sampai Dengan 2 P Ini Gelombangnya Dibentuk Oleh Dua Persamaan Yang Pertama Dari 0 Sampai Dengan P Persama Nya Itu Adalah P T Sama Dengan 50 Kemudian Dari P Sampai Dengan 2 P Min 50 Berarti Skrip Kita Tadi Tinggal Kita Sesuaikan Saja Untuk F1 Berarti Disini Kemudian Untuk F2 Min 50 Kemudian Perhatikan Juga Batas Integralnya Untuk 50 Untuk PT Atau P Omega T Sampai Dengan 50 Ini Batasnya Dari 0 Sampai Dengan Pi Ini Sudah Sesuai Dan Untuk P Omega T Min 50 Batas Integralnya Pi Sampai Dengan 2 Pi Dan Ini Juga Sudah Sesuai Jika Ternyata Batas Integralnya Bukan 0 Bukan 0 Sampai Dengan Pi Atau Bukan P Sampai Dengan 2 Pi Berarti Batas Ini Juga Harus Kita Sesuaikan Oke Coba Kita Hitung Untuk Harmoni Ke Satu Harmoni Ke Nol Nah Sebenarnya Harmoni Ke Nol Dari Grafik Ini Sudah Bisa Kita Perkirakan Hasilnya Bahwa Harmoni Ke Nol Nya Sama Dengan Nol Ingat Harmoni Ke Nol Itu Berkaitan Dengan Nilai Rata Rata Jadi Ini Nilai Rata Ratanya Sama Dengan Nol Oke Coba Kita Jalankan Program Kita Untuk Harmoni Ke Nol Anda Perhatikan AN Nya Sama Dengan Nol BN Nya Sama Dengan Nol PN Nya Sama Dengan Nol Artinya Harmoni Ke Nol Nilainya Sama Dengan Nol Kemudian Harmoni Ke Satu AN Nol Ini Merupakan BN PN Nya Ini Tinggal Kita Kupi Kemudian Kita Paste Disini Kemudian Kita Tekan Enter Jadi PN Nya 63,662 Ini Untuk Harmoni Pertama Sedangkan Bentuk Rapi Dari Harmoni Pertama Itu Diperiakan Pada Bagian Ini Oke Selanjutnya Untuk Harmoni Kedua Oke Untuk Harmoni Kedua Ternyata Ini Nilainya Sama Dengan Nol Coba Kita Periksa Harmoni Ke Empat Harmoni Ke Empat Juga Nilainya Sama Dengan Nol Harmoni Kenam Ini Juga Nilainya Sama Dengan Nol Berarti Untuk Kasus Kita Ini Harmoni Genap Nilainya Sama Dengan Nol Oke Coba Kita Lihat Untuk Harmoni Ketiganya Harmoni Ketiganya Disini Nilai PN Sebesar 21,22 Dan Nilai Sudutnya Ini 90 Derajat Oke Untuk Harmoni Harmoni Lainnya Silahkan Anda Lanjutkan Dengan Mengubah Bagian Ini Oke Kita Lanjutkan Dengan Kasus Yang Ketiga Gelombang Harmonik Di 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 Gambar Ini Disini Terlihat Bahwa Satu Gelombang Itu Berasal D T Sama Dengan Nol Sampai Dengan 0,01 Ini Gelombang Yang Pertama Kemudian Dari 0,01 Sampai Dengan 0,02 Dan Seterusnya Jadi Disini Periode Gelombang Itu Sebesar 0,01 Detik Nah Karena Disini Kita Akan Bekerja Dengan Sudut Berarti Batas Batas Integral Disini Harus Kita Cari Terlebih Dahulu Berapa Nilai Sudutnya Jadi Hal ini Berkaitan Dengan Materi Kita Pada Video Sebelumnya Jadi Suatu Gelombang Itu Bisa Dinyatakan Sebagai Fungsi Waktu Bisa Juga Dinyatakan Sebagai Fungsi Posisi Sudutnya Nah Umumnya Dalam Teknik Elektro Gelombang Itu Dinyatakan Berdasarkan Posisi Sudutnya Jadi Waktu Waktunya Ini Harus Kita Cari Berapa Sudut Yang Telah Ditempu Gelombang Nah Langkah Pertama Kita Tetapkan Dulu Atau Kita Hitung Dulu Frekuensi Gelombang Nah Karena Disini Periode Tadi Adalah 0,01 Berarti Frekuensi Gelombang Adalah 1 Dibagi Dengan 0,01 Detik Yaitu Sebesar 100 Hertz Kemudian Jika Anda Ingat Kembali Pertemuan Kita Pada Video Sebelumnya Berarti Kecepatan Sudutnya Atau Omega Adalah 2 Dikalip Dengan P Dikalip Dengan F Jadi Kecepatan Sudut Gelombang Adalah 628,3185 Radian Per detik Nah Dengan Mengetahui Kecepatan Sudut Gelombang Maka Kita Bisa Menentukan Berapa Sudut Yang Telah Ditempu Oleh Gelombang Dengan Waktu Tertentu Misalnya Untuk Waktu 0,02 Detik Ini Berarti Sudutnya Sebesar Anggaplah Disini Sudutnya Kita Tetapkan Dengan Nama Teta 1 Nah Berdasarkan Pertemuan Kita Sebelumnya Bahwa Posisi Sudut Itu Adalah Omega Dikali T Berarti Disini Omega Dikali Dengan 0,002 Detik Ini Ada Kesalahan Jadi Teta 1 Omega Dikali Dengan 0,002 Detik Yaitu Sebesar 1,2566 Radian Jadi Waktu Sebesar 0,002 Detik Ini Posisi Sudutnya Adalah 1,2566 Radian Atau Jika Kita Akan Menggunakan Derajat Nilai Sudutnya Dalam Derajat Adalah Teta 1 Dikali Dengan 180 Dibagi Dengan V Yaitu Sebesar 72 Derajat Jadi Batas Integral Yang Pertama Disini Telah Kita Peroleh Yaitu Dari 0 Sampai Dengan 1,2566 Radian Kemudian Batas Integral Berikutnya Ini Adalah Atau Berkaitan Dengan Waktu 0,01 Berarti Disini Posisi Sudutnya Adalah Kecepatan Sudutnya Dikali Dengan 0,01 Anggaplah Namanya Teta 2 Itu Adalah Omega Dikali Dengan 0,01 Dan Posisi Sudutnya Sebesar 6,2832 Radian Atau Ini Sama Dengan 2 Pi Radian Atau Kalau Dalam Derajat Berarti Sama Dengan 360 Derajat Jadi Pada Gambar Ini Kita Tunjukkan Batas Batas Integral Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mendapatkan Urain Reprir Dan Jika Kita Akan Bekerja Dengan Radian Tentunya Yang Kita Gunakan Adalah 1,2566 Radian Ini Bersesuaian Dengan Waktu 0,02 Detik Dan 2 Pi Radian Yang Bersesuaian Dengan 0,01 Detik Nah Kemudian Persamaan Yang Menyusun Gelombang Harmonik Jika Kita Perhatikan Untuk Bagian Yang Pertama Persamaan Merupakan Persamaan Konstanta Dimana Nilainya Sama Dengan 0 Kemudian Bagian Ini Merupakan Persamaan Sinoswedal Hanya Saja Sinoswedal Ini Akan Bernilai Dari Waktu 0,02 Detik Atau Pada Sudut 1,2566 Radian Jadi Dari 1,2566 Sampai Dengan 6,2832 Atau 2P Nilai Tegangannya Ini Dipengaruhi Oleh Fungsi Sinoswedal Kemudian Jika Kita Perhatikan Pada Titik Ini Sudutnya Adalah 2P Radian Atau 360 Derajat Atau Jika Kita Perhatikan Bagian Ini Ini Merupakan Setengah Gelombang Sinoswedal Nah Untuk Setengah Gelombang Sinoswedal Tentunya Titik Ini Berkenaan Dengan 180 Derajat Berarti Bagian Ini Persamaannya Jika Kita Tuliskan Persamaannya Adalah 311 311 Dikali Dengan Sin 0,5 Omega T Nah Disini Kenapa Kita Kalikan Dengan 0,5 Karena Pada Titik Ini Sudutnya Tentunya 180 Derajat 360 Derajat Dikali Dengan 0,5 Tentunya Diperoleh Hasil 180 Derajat Jadi Jika Kita Ulangi Dari Sudut 0 Sampai Dengan 1,2566 Radian Persamaan Gelombangnya PT Sama Dengan 0 Atau P Omega T Sama Dengan 0 Kemudian Dari Sudut 1,2566 Sampai Dengan 2 P Radian Persamaan Gelombangnya Diberikan Persamaan 311 Kali Dengan Sin 0,5 Kali Omega T Ini Tadi Kita Kalikan 0,5 Karena Untuk Gelombang Setengah Sin Sinal Ini Berkaitan Dengan Sudut 180 Derajat Sementara Disini Sudutnya Adalah 360 Derajat Atau 2 Pi Jadi Jika Frekuensi Dasarnya Adalah Sepert 0,01 Atau 100 H Maka Persamanya Disini Harus Kita Kalikan Dengan 0,5 Tetapi Jika Frekuensi Dasarnya Kita Anggap 50 H Atau Dalam Hal Ini Periodenya 0,02 Detik Tentunya Bagian Ini Adalah 180 Derajat Dan 360 Derajat Dan 360 Derajat Akan Berpindah Disini Dan Persamaan Yang Yang Kita Gunakan Disini Tidak Perlu Kita Kalikan Dengan 0,5 Jadi Ini Kita Kalikan Dengan 0,5 Karena Disini Kita Menggunakan Periode Gelombang 0,01 Atau Frekuensi Gelombang 100 H Oke Coba Kita Selesaikan Kasus Kita Dengan Matlab Angka Pertama Kita Sesuaikan Dulu Fungsi Yang Menyusun Gelombang Harmoniknya Fungsi Yang Pertama Sesuai Dengan Yang Kita Bahas Tadi Yang Merupakan Konstanta Dan Delainya Sama Dengan 0 Yaitu Dari 0 Sampai Dengan 1,2566 Radian Kemudian Fungsi Yang Kedua Berkaitan Dengan Fungsi Sinosidal 311 Kaitan Sin 0,5 Kali Omega T Dan Ini Berlaku Dari Sudut 1,2566 Radian Sampai Sampai Dengan 2 Radian Kemudian Untuk Perhitungan AN Dan BN Tentunya Batasnya Disini Harus Kita Sesuaikan F1 Tadi Ini Berlaku Untuk Dari Sudut 0 Sampai Dengan 1,2566 Demikian Juga Untuk Perhitungan BN Sedangkan Untuk F2 Ini Berlaku Untuk 1,2566 Radian Sampai Dengan 2P Radian Kemudian Untuk Perhitungan Tetanya Ini Akan Kita Pisahkan Ke File Yang Lain Demikian Juga Untuk Penggambaran Grafiknya Karena Untuk Perhitungan Teta Dengan Menggunakan Perintah Ini Ini Hasilnya Hanya Diberikan Pada Kuadran Kuadran Pertama Dan Kuadran Keempat Ingat Sudut Itu Ada 4 Kuadran Kuadran Pertama Itu Dari 0 Sampai Dengan 90 Derajat Kemudian 90 Sampai Dengan 180 Kemudian Kuadran Ketiga 180 Sampai Dengan 270 Dan Kuadran Keempat 270 Sampai Dengan 360 Derajat Nah Jika Kita Menggunakan Perintah Ini Sudut Teta Yang Diberikan Hanya Pada Kuadran 1 Atau Kuadran 4 Padahal Sudutnya Sendiri Bisa Saja Berada Pada Kuadran 2 Atau Kuadran 3 Oke Jadi Bagian Ini Akan Kita Pisahkan Pada Y Lain Oke Jadi Bagian Ini Akan Kita Pisahkan Atau Akan Kita Buatkan Filenya Secara Tersendiri Jadi Disini Kita Hapus Oke Coba Kita Lihat Untuk Harmonic 0 Atau A0 Kita Jalankan Jadi Nilai A0 Nya Adalah Ini Tinggal Kita Copy Kemudian Kita Paste 358,1672V Atau Nilai rata-ratanya Berarti Nilai rata-ratanya Adalah Hasil ini Kita Bagi Dengan 2 Jadi Nilai rata-rata Untuk Kurian Atau A0 Perduanya Adalah 179,0836V Oke Selanjutnya Untuk Harmonic Pertama Harmonic Pertama Tentunya Ini Frekuensinya Adalah 100Hz Kita Jalankan Ini Adalah Nilai AN Kita Hitung Terlebih Dahulu Nilai AN Dan BN Nilai AN Adalah Min 156 Kemudian Nilai BN Ini Tinggal Kita Copy Kemudian Kita Paste Nilai BN Adalah Min 26 Dan Nilai AN Dan Nilai BN Ini Kita Gunakan Untuk Memplot Grafik Jadi Di bagian Ini Telah Tersedia File Lain Untuk Menggambarkan Grafiknya Tinggal Kita Copy Hasil Nilai AN Dan Nilai BN Kemudian Kita Masukkan Ke Bagian Ini AN Min 156 Kita Copy Demikian Dengan Nilai BN Kemudian Jika Anda Perhatikan Disini Kita Menggunakan Perintah ATAN 2 Untuk Menentukan Nilai Tetanya Dan Perintah Ini Sudah Bisa Membedakan Apakah Sudutnya Itu Berada Pada Quadran 1 Quadran 2 Quadran 3 Atau Quadran 4 Oke Coba Kita Jalankan Untuk Mendapatkan Grafik Dari Harmonik Pertama Nah Inilah Grafik Dari Harmonik Pertama Dan Tentunya Ini Frekuensinya Adalah 100 Hertz Kemudian Nilai VN Adalah 158 Jadi Amplitude Harmonik Pertama Ini Adalah 158 56 24 Pol Kemudian Sudut Pasanya Min 2 97 17 Radian Oke Selanjutnya Untuk Harmonik Kedua Ini Tinggal Kita Ganti Dengan N Sama Dengan 2 Nilai An Kita Hitung Terlebih Dahulu An Min 22 Kemudian Nilai BN Min 31 Kemudian Nilai An Dan BN Ini Kita Masukkan Script Script Yang Kedua Tadi Kemudian Kita Jalankan Oh Oh ya Ini Ada Yang Kurang Ini Harmonik Kedua Berarti Ini Kita Ganti Dengan 2 Dan Harmonik Kedua Ini Tentunya Frekuensinya Adalah 2 Kali Dari Harmonik Dasar Atau Harmonik Pertama Dalam hal Ini 2 Kali 100 Yaitu 200 N Oke Jadi Inilah Kondisi Gelombang Dari Harmonik Kedua Dengan Nilai Amplitudo Itu Sebesar 38,79 Volt Dan Sudutnya Min 2,1992 Radian Dengan Cara Yang Sama Silahkan Anda Lanjutkan Untuk Harmonik Ketiga Keempat Kelima Dan Seterusnya Nah Jika Kasus Kita Selesaikan Sampai Dengan Harmonik Keenam Hasilnya Diperiarkan Pada Tabel Ini Jadi Untuk Harmonik Pertama Yaitu Frekuensi 100 Hertz Amplituduhnya 158 Dan Sudut Titanya Dalam Radian Min 2,9717 Dan Seterusnya Sampai Dengan Harmonik Kenam Kemudian Untuk Nilai Rata Ratanya Hasil Kita Tadi Adalah 179 Volt Nah Tentunya Jika Kita Melibatkan Lebih Banyak Harmonik Misalnya Sampai Dengan Harmonik Ke 100 Kemudian Setiap Komponen Harmonik Ini Kita Jumlahkan Maka Kita Akan Mendapatkan Kembali Gelombang Harmonik Yang Kita Uraikan Jadi Jika V0 Kemudian Kita Jumlahkan Dengan Yang Pertama Harmonik Pertama Yaitu 158 5624 Kait Dengan Kos 1 Kali Omega T Dikurangi Dengan Min 2 9717 Kemudian Kita Tambahkan Lagi Dengan Harmonik Kedua Yaitu 38,7916 Kait Dengan Kos 2 Kali Omega T Dikurangi Dengan Min 2 1 Min 2 1 992 Dan Seterusnya Maka Grafik Yang Kita Peroleh Sesuai Dengan Gelombang Harmonik Yang Kita Uraikan Nah Untuk Kasus Kita Ini Kita Akan Menggambarkan Grafiknya Jika Harmonik Yang Kita Libatkan Sampai Harmonik Ke 6 Oke Bagian Ini Ini Merupakan Frekuensi Dasarnya 100 Hertz Jadi Gelombang Ini Frekuensinya 100 Hertz Kita Ulangi Kembali Satu Gelombang Ini Atau Satu Periode Gelombang Ini 0,01 Berarti Frekuensinya Adalah 1 0,01 Yaitu 100 Hertz Kemudian Kita Definisikan Omega Omega Adalah 2 Kali P Kali F Kemudian Kita Tetapkan Waktunya Dari 0 Sampai Dengan 0,00 0,03 Detik Dengan Langkah 0,001 Nah Ini Adalah Nilai F 0 Atau Dalam Hal Ini P 0 Kemudian F Satunya Adalah 158 0,56 Kali Dengan Cos 1 Kali Omega Kali T Min 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 2,9 7 1 7 Sesuai dengan Bagian ini Dan Seterusnya Sampai dengan Harmoni ke-6 Kemudian kita Plot Dengan Sumbu X Berdasarkan Nilai T Kemudian Sumbu Y Ini adalah F0 Tambah F1 Sampai dengan F6 Sesuai dengan Persamaan ini Coba kita Lihat Grafiknya Inilah Grafik Fungsi Harmoni Kita Sampai dengan Harmoni ke-6 Ini adalah Sumbu Sumbu X T Nah Tentunya Jika kita Melibatkan Semakin Banyak Kompon Harmonik Maka Hasilnya Akan Semakin Mendekati Gelombang Harmonik Yang kita Uraikan Karena Ini Kita Hanya Melibatkan 6 Komponen Harmonik Ini Kelihatannya Bentuknya Masih Relatif Jauh Dari Gelombang Harmonik Yang kita Uraikan Kita Lihat Secara Sekilas Untuk Gelombang Harmonik Aslinya Ini Adalah Titik Nol Sampai Dengan Bagian Ini Sedangkan Jika Jika Jumlahkan Sampai Harmonik 6 Berarti Bersesuaian Dengan Daerah Ini Dan Ini Waktunya Sekitar 0,002 Detik Kemudian Bagian Ini Bersesuaian Dengan Titik Ini Itu Pada Waktu 0,01 Detik Dan Seterusnya Oke Kita Lanjutkan Dengan Kasus Keempat Gelombang Harmonik Diperlihatkan Pada Gambar Ini Mirip Seperti Kasus Nomor 3 Tadi Hanya Saja Untuk Siklus Pada Bagian Ini Kita Hilangkan Dan Gelombang Ini Dibentuk Oleh Persamaan Yang Merupakan Konstanta Dimana Nilainya Sama Dengan 0 Serta Fungsi Sinesuedal Nah Karena Disini Gelombangnya Dinyatakan Berdasarkan Fungsi Waktu Sama Seperti Kasus Ketiga Tadi Ini Sebaiknya Kita Ubah Berdasarkan Posisi Sudutnya Kemudian Jika Kita Perhatikan Untuk Gelombang Harmonik Ini Maka Periodenya Itu Adalah Dari 0 Sampai Dengan 0,02 Detik Jadi Dari Bagian Ini Sampai Dengan 0,02 Detik Ini Merupakan Satu Gelombang Jadi Ini Gelombang Pertama Kemudian Gelombang Berikutnya Dari 0,02 Detik Sampai Dengan 0,04 Detik Dan Seterusnya Jadi Kita Hitung Terlebih Dahulu Berapa Posisi Sudut Dari Setiap Waktunya Untuk Menentukan Batas Integral Oke Jadi Bagian Yang Berwarna Merah Ini Merupakan Satu Gelombang Nah Jika Kita Hitung Untuk Waktu 0,02 0,002 Detik Ini Akan Bersesuaian Dengan Sudut 32 Derajat Atau 0,6283 Radian Sedangkan Untuk Waktu 0,01 Detik Ini Bersesuaian Dengan Pi Radian Atau 180 Derajat Sedangkan Untuk 0,02 Detik Ini Bersesuaian Dengan 2 Pi Radian Atau 360 Derajat Jadi Inilah Batas Integral Yang Akan Kita Gunakan Untuk Penyelesaian Kemudian Jika Kita Perhatikan Untuk Gelombang Sinoswedalnya Ini Ini Merupakan Setengah Gelombang Sinoswedal Dan Seperti Yang Telah Kita Bahas Pada Kasus Nomor 3 Tadi Untuk Setengah Gelombang Sinoswedal Berarti Bagian Ini Tentunya Bersesuaian Dengan 180 Derajat Berarti Untuk Fungsi Sinosodalnya Ini Jika Kita Perhatikan Disini Tidak Kita Kalikan Dengan 0,5 Beda Halnya Dengan Kasus Nomor 3 Tadi Bagian Gelombang Untuk Sinosodalnya Disini Kita Kalikan Dengan 0,5 Atau Jika Kita Tinjau Berdasarkan Periode Gelombang Periode Gelombang Ini Adalah 0,02 Detik Dan Ingat Dalam Satu Periode Gelombang Itu Menempuh Sudut Sebesar 360 Derajat Atau 2P Radian Berarti Untuk Waktu 0,01 Detik Ini Merupakan Setengah Dari Periode Gelombang Dan Tentunya Akan Bersesuaian Dengan Posisi Sudut Sebesar P Radian Atau 180 Derajat Jadi Persamaan Tentunya Untuk Bagian Sinusodalnya Ini Disini Tidak Perlu Lagi Kita Kalikan Dengan 0,5 Selanjutnya Mengenai Frekuensi Gelombang Karena Disini Periode Gelombang Adalah 0,02 Detik Berarti Frekuensinya Adalah 1 Per 0,02 Atau 50 Jadi Nanti Harmonik Pertamanya Ini Akan Bersesuaian Dengan Frekuensi 50 Hats Nah Skrip Untuk Penyelesaiannya Dengan MATLAB Ini Mirip Seperti Kasus Kasus Sebelumnya Hanya Saja Disini Karena Gelombang Harmonik Disusun Oleh 3 Persamaan Maka Disini Kita Tambahkan Persamaan Yang Ketiga Kita Lihat Dulu Untuk Persamaan Yang Pertama Ini Merupakan Konstanta Yang Nilainya Sama Dengan Nol Itu Berlaku Untuk Bagian Ini Jadi Untuk Batas Integral Dari Nol Sampai Dengan 0,6283 Radian Kemudian Persamaan Berikutnya Ini Berkaitan Dengan Fungsi Sin Sodal 311 Kali Dengan Sin Omega T Dengan Batas Integral Dari 0,06283 Sampai Dengan P Radian Sedangkan Bagian Ini Ini Untuk Fungsi Yang Ketiga Dan Ini Juga Merupakan Konstanta Yang Nilainya Sama Dengan 0 Jadi Untuk Menghitung AN Dan BN Di Sini Kita Tambahkan Bagian Untuk Fungsi Yang Ketiga Kemudian Ingat Ini Batasnya Harus Kita Sesuaikan Sesuai Dengan Fungsi Fungsinya Nah Untuk Persamaan Atau Fungsi Yang Pertama Dan Ketiga Ini Sebenarnya Bisa Saja Tidak Kita Libatkan Ya Karena Hasilnya Pasti Sama Dengan 0 Tetapi Seperti Yang Telah Kita Singgung Pada Kasus Kasus Sebelumnya Tadi Ini Sengaja Kita Buat Sehingga Skrip Ini Juga Bisa Kita Gunakan Jika Misalnya Kita Ketemu Dengan Gelombang Gelombang Harmonik Yang Tersusun Dari Tiga Gelombang Dimana Setiap Gelombang Memiliki Nilai Tertentu Artinya Bisa Saja Merupakan Persamaan Atau Nilainya Tidak Sama Dengan 0 Nah Jika Kita Perhatikan Disini Untuk Penulisan Dalam Menghitung AN Dan BN Ini Agak Tidak Terlalu Manjang Ke Kanan Maka Untuk Bagian Integral Untuk F2 Dan F3 Ini Kita Tuliskan Di Bawahnya Yaitu Dengan Cara Menambahkan Tanda Titik Tiga Pada Bagian Ini Jadi Ini Maksudnya Tanda Titik Tiga Ini Baris Yang Kedua Kemudian Baris Yang Ketiga Ini Ini Merupakan Satu Bagian Dengan Baris Pada Bagian Ini Jadi Ini Maksudnya Satu Kesatuan Karena Disini Dilengkapi Dengan Tanda Titik Tiga Demikian Juga Untuk BN Oke Kasus Ini Silahkan Anda Lanjutkan Untuk Mendapatkan Nilai Rata Rata Kemudian Harmoni Ke Satu Kedua Ketiga Dan Seterusnya Nah Sekarang Sudah Tersedia Matlab Untuk Digunakan Pada Smartphone Jadi Silahkan Anda Download Dan Install Aplikasinya Pada Smartphone Anda Hanya Saja Jika Kita Mengerjakannya Dengan Smartphone Tentunya Ada Kerumitan Dalam Proses Pengetikannya Jadi Sebaiknya Skrip Ini Kita Simpan Dan Kita Copy Ke Smartphone Untuk Prosesnya Sebaiknya Skrip Ini Kita Copy Kedalam Bentuk File Text Atau File Word Kemudian Kita Kirim Ke Smartphone Coba Ini Kita Copy Kita Gunakan Notepad Kemudian Kita Simpan Selanjutnya File Text Ini Kita Kirim Ke Smartphone Kita Selanjutnya Kita Buka File Yang Kita Kirim Ke Smartphone Tadi Dan Kita Copy Kita Salin Kemudian Kita Buka Aplikasi Matlab Nah Jendela Ini Merupakan Jendela Utamanya Sebaiknya Kita Bikin Skrip Yang Baru Kita Pilih Bagian Ini Files Kemudian Kita Tambahkan File Baru New Skrip Kita Ketik Nama File Kemudian Kita Create Selanjutnya Kita Paste Jadi Pair Yang Kita Saliin Tadi Kita Paste Atau Kita Tempel Disini Nah Untuk Menjalankannya Kita Pilih Bagian Yang Berbentuk Segitiga Pada Bagian Atas Jadi Ini Kita Menghitung Harmonik Ke 0 Dari Kasus Ketiga Dari Kasus Keempat Kita Tadi N N Sama Dengan 0 Nah Inilah Penyelesaiannya Untuk A0 Untuk Mengetahui Berapa Nilainya Tinggal Bisa Kita Salin Kita Salin Kemudian Kita Tempel Disini Kemudian Kita Tekan Enter Jadi Inilah Nilai A0 179 88 Untuk Kasus Yang Keempat Tadi Selanjutnya Jika Kita Akan Kembali Ke Script Tinggal Kita Pilih Bagian Ini Kemudian Kita Masuk Ke File Yang Telah Kita Buat Tadi Misalnya Jika Kita Akan Menghitung Harmonik Ke Satu Berarti Tinggal Kita Ubah Bagian Ini Kemudian Kita Jalankan Kembali Jadi Ini Nilai AN Dan BN Untuk Harmonik Ke Satu Nilai AN Kita Salin Kemudian Kita Tempel Enter Nah Inilah Nilai AN Itu Sebesar Min 17 Volt Oke Selanjutnya Ini Adalah File Untuk Menggambarkan Grafik Ini Sudah Kita Copy Ke Smartphone Coba Kita Salin Kemudian Kita Kembali Ke MATLAB Kita Buat File Baru Dengan Nama Gambar Create Kemudian Kita Paste Di Sini Ini Keliatannya Tanda Kurung Ini Ada Yang Berlebih Kita Hapus Oke Coba Kita Jalankan Ini Merupakan Skrip Untuk Grafik Dari Kasus Ketiga Kita Tadi Nah Untuk Memperjelas Gambarnya Tinggal Kita Klik Atau Kita Tekan Pada Bagian Gambarnya Dan Hasil Yang Kita Provaya Di Waktu Kita Kerjakan Dengan Menggunakan PC Atau Laptop Oke Selanjutnya Disini Terdapat Beberapa Kasus Coba Anda Analisis Untuk Mendapatkan Urayan Direct Kurirnya Untuk Kasus Pada Gambar Yang Pertama Ini Mirip Seperti Kasus Nomor Tiga Yang Telah Kita Selesaikan Tadi Jadi Untuk Gambar Nomor Satu Dan Gambar Nomor Dua Ini Persamaan Yang Menyusun Gelombang Harmoniknya Ini Mengandung Persamaan Persamaan Sinosedal Sedangkan Untuk Kasus Pada Gambar Ketiga Tentunya Anda Harus Menganalisis Dulu Untuk Mendapatkan Persamaan Garis Ini Nah Ketiga Kasus Ini Semuanya Diberikan Berdasarkan Fungsi Waktunya Dan Jika Kita Akan Bekerja Dengan Sudut Tentunya Kita Harus Menyelesaikan Berapa Posisi Sudut Dari Setiap Waktu Yang Diberikan Pada Setiap Grafik Oke Demikian Pembahasan Kita Mengenai Penyelesaian Deret Purir Dengan Menggunakan MATLAB Pada Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Bagaimana Aplikasi Deret Purir Ini Pada Rangkaian Listrik Oke Terima Kasih Dan Semoga Bermanfaat